ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Bang Bromin dalam program Sains Sabtu Inspiratif ya pada kesempatan kali ini Bang Bromin akan berbagi tutorial lagi ya guys jadi kali ini Bang Bromin akan berbagi tutorial receh yang tentunya tutorial receh ini untuk kalian para pemula gitu ya dan bagi para pro player mungkin bisa bantuannya untuk share video ini ke seluruh banjiru negeri dan pada kesempatan kali ini Bang Bromin akan berbagi tutorial bagaimana kalian bisa membuat laptop atau PC kalian menjadi lebih enteng menjadi lebih ringan ya yang tentunya membuat pekerjaan kalian semakin cepat semakin mudah gitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua para penonton setia dari Netlapena TV yang sudah setia menonton tayangan-tayangan dari Bang Bromin wabil khusus adalah tayangan Sains Sabtu Inspiratif yang tentunya kalian nantikan di hari Sabtu setiap hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat selalu menampilkan menayangkan tutorial-tutorial receh ya siapa tahu dengan video-video tutorial receh ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang membutuhkan oke dan untuk kalian yang baru bergabung yang baru menemukan channel ini jangan lupa kalian untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan tak lupa pula ditekan tombol loncengnya agar apa agar setiap Bang Bromin upload video terbaru kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi yang mendapatkan notifikasi dari Bang Bromin oke bagaimana caranya agar laptop kita semakin enteng semakin cepat saksikan terus dari awal sampai akhir check it out oke baik Mirsa selama ini mungkin kita mempunyai laptop PC yang sudah berumur ya kayak laptopnya Bang Bromin ini sudah berumur guys sudah ribuan tahun yang lalu ya jadi laptop yang sudah berumur apalagi laptop yang uzur tidak uzur gitu ya kadangkala kita membuat atau membuat sebuah proyek atau apapun itu kan kayak lemot banget gitu kan kita ngekliknya hari Sabtu misalnya dia selesainya atau berhasilnya di hari Jumat gitu ya Jumat hari berikutnya pekan berikutnya tracking lamanya gitu kan nah itu membuat kita kadang-kadang kan tidak sabar kemudian saking tidak sabarnya membuat banting pintu membuat pecah jendela terus bisa sampai apa makan tembok gitu ya saking kalapnya gitu kan emosi apalagi saat ada pekerjaan proyek yang deadline-nya sudah sangat dekat sekali gitu ya yang mungkin sangat kita terburu-buru untuk menyelesaikan proyek nah ternyata laptopnya ngadat guys atau lemot gitu bahasanya ya tidak bisa diajak kompromi nah seperti apa Bang Brumin agar laptop kita menjadi lebih enteng berjalanannya jadi lebih cepat set-set what-what nah seperti ini caranya yang pertama adalah silahkan kalian cari tombol Windows ya di keyboard kalian yuk dicari yuk tombol Windows kayak gimana sih Bang Brumin tombol Windows tombol Windows ada di sebelah kiri pojok bawah ya pojok kiri bawah nah itu ada tombol Windows bentuknya kotak guys atau mungkin di laptop yang lain beda ya di kanan atas bawah pokoknya tombolnya itu kotak gitu ya gambar Windows gambar Windows oke gambar Windows plus R ya Windows dan R kalian ketikan Windows dan R oke ketikan bersama nah kayak gini oke kayak gitu ya nah kemudian kalian tuliskan aja kayak gini persen tem persen ya persen tem persen kayak gini sama kayak gini ya jangan dirubah jangan dirubah dolar atau dirubah titik segitiga sama dengan jangan kayak gini persen tanpa spasi tem persen kayak gitu guys oke tak boleh ulangi lagi ya jadi tombol Windows plus R bersamaan selamat dik nah kayak gini ya oke terus kalian tuliskan persen tem persen kalau sudah klik oke oke nah disini guys ini banyak sekali file-file yang mungkin ini sampah gitu ya sampah masyarakat nah ini salah satu salah satu salah satu faktor bagaimana laptop kalian itu menjadi lemot menjadi kura-kura gitu ya jalannya kayak kura-kura padahal kura-kura cepat ya ya kayak gitulah nah caranya kayak gimana langsung aja hapus semua guys kontrol A kontrol A oke kemudian delete guys kontrol A delete hmm kontrol A delete semua nah hapus semuanya tak tersisa jadi membutuhkan waktu yang lumayan ya guys kalau misalnya banyak ya ditinggal sambil ngopi-ngopi ngetek makan martabak manis martabak telur gitu ya oke ini belum selesai guys oke sudah selesai guys jadi ini sudah kosong ya jadi ini sudah kosong ini sudah kosong oke nah kalau sudah seperti ini guys kalau sudah selesai gitu kan kalian coba tuh mengoperasikan ya apakah PC laptop kalian sudah sedikit lebih cepat dari sebelumnya lebih sat-sat wat-wat dari sebelumnya kalau sudah berarti cara ini lumayan berhasil gitu kan tapi tapi kalau misalnya sudah cara itu kalian lakukan tapi masih laptop PC kalian masih lemot banget nah 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 itu tuh tandanya kalian harus lem biru ini adalah solusi terakhir apa lem biru bang lempar beli yang baru itu solusi terakhir ya mungkin laptop atau PC kalian sudah berumur sudah uzur gitu ya jadi memang butuh pembaruan butuh upgrading jadi untuk kalian yang mungkin laptopnya sudah uzur ya tidak ada salahnya sih kita menabung itu hal-hal yang ya ini sebenarnya kebutuhan kita ya PC laptop itu karena kita baik itu seorang content creator baik itu seorang guru ya atau profesional lainnya itu kalau misalnya ada barang atau benda yang memang itu kebutuhan ya jangan emang-emang lah itu memang wajib dibeli ya bagaimana memudahkan keulian kita semua dengan kita alatnya lengkap medianya lengkap keulian kita jadi lebih mudah gitu jadi solusi terakhir jika cara ini tidak berhasil kalian pergi ke puku laptop terdekat kalian tukarkan dengan beberapa lembar uang senilai 100 ribuan gitu ya atau bisa transfer gitu ya bisa pakai Shopee ataupun Ovo ataupun yang lainnya gitu ya terus kalian tukarkan dengan PC atau laptop yang baru insya Allah itu adalah solusi yang paling solutif dari bangku oke terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton tayangan-tayangan dari channel Netra Tena TV kalian semua luar biasa dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih semuanya dan sampai jumpa kita yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye